Intro Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini risiko obesitas bagi Anda yang memiliki pertanyaan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di atbincangsehati.itv telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. M. Ingrid Budiman, SPGK spesialis gizi klinik dari Bedsaida Hospital selamat pagi Dr. Ingrid, apa kabar? selamat datang di Bincang Sehati hari ini kita akan membahas tentang risiko obesitas kalau kita berbicara obesitas itu agak ngeri kalau kemarin mungkin kita lihat ada anak-anak namanya Arya ya kalau gak salah atau siapa di Karawang itu kalau gak salah sampai operasi, overweight banget kemudian ada siapa lagi perempuan 200an lebih kilogram itu sangat mengerikan sekali kalau berbicara tentang obesitas itu kan erat kaitannya dengan berat badan nah sebenarnya definisi berat badan yang sehat itu seperti apa sebenarnya? berat badan kalau misalnya sehat itu kan berarti kita bicara range nah kalau range itu berarti tergantung indeks masa tubuh indeks masa tubuh berarti tergantung lagi sama tinggi badan jadi kalau misalnya berat yang sama mungkin pada orang yang tinggi itu normal tapi kalau misalnya orang yang pendek dengan berat seperti itu dia udah obes jadi harus dihitung dulu oh proporsionalnya gitu ya nah cara ngitungnya gimana itu? kalau misalnya untuk indeks masa tubuh kita kan yang berat badan sekarang nih berat badan sekarang nanti dibagi sama tinggi badan dalam meter kuadrat nah kita maunya range normal itu 18,5 sampai 22,9 18,5 sampai 22,9 nah itu untuk orang Asia kita kan beda sama orang Caucasian mereka range yang lebih tinggi karena kan beda bodinya terus kalau 23 sampai 24,9 itu overweight setelah itu 25 sampai 29,9 obesitas ringan tapi sudah obesitas tuh kalau misalnya di atas 30 sampai 34,9 obesitas berat setelah itu 35 ke atas itu kami namakan morbid obesity obesity yang sudah membahayakan nyawa karena sudah terlalu besar berat badannya sama lemaknya juga oke 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 apakah kemudian berat badan proporsional itu bisa dilihat secara kasar mata kayaknya ini proporsionalnya ini enggak gitu dok bisa lihat ya? pada orang biasa mungkin bisa tapi kalau atlet mungkin enggak karena kan dia ramping cuma beratnya berat karena kan ototnya banyak makanya kalau misalnya orang biasa kita bisa patokan berat badan kalau atlet kita pakai komposisi tubuh oh beda ya BMI-nya ya oke oke kalau kita mungkin berisi tapi kayaknya isinya air semua lemak lemak semua ya dok ya bukan otot kayak atlet oke tapi kalau berbicara tentang berat badan yang ideal berat badan yang sehat seperti itu itu sebenarnya harus dimiliki oleh semua jenis gender ya baik laki-laki maupun perempuan harus punya karena kan ada excuse gitu kan perempuan kayaknya lebih banyak deh gitu karena faktornya banyak juga faktor risikonya apakah memang harus dimiliki semua jenis kelamin atau gimana nih? kalau yang berat badan ideal kan berarti tadi kalau ngomongin normal ada range yang indepasa tubuh kalau berat badan ideal berarti satu angka yang diukur dari tinggi badannya nah masalah lemak memang untuk perempuan ditolerir dia kalau kita ukur komposisi tubuh ada toleransi lebih banyak bolehnya kalau laki-laki maksimal itu komposisi lemak dalam badannya 21% perempuan boleh sampai 27% gitu tapi yang saya jumpai walaupun kita lihatnya normal biasanya udah 30an karena komposisinya gak sesuai berat badannya oke komposisinya yang salah komposisinya yang salah ya tapi kalau berbicara tentang permasalahan berat badan yang sering dialami ketika orang mengalami permasalahan berat badan itu apa sih dok? kalau ngomongin berat badan berarti ngomongin malnutrisi nah kalau malnutrisi dua tuh satu yang kekurangan satu kelebihan cuma Indonesia sama-sama gak bagus ya satu over satu kurang dua-dua nah kalau Indonesia dia trendnya udah berubah tahun 90an kita masih berkutat sama kurang gizi gizi buruk anak busung lapar kayak gitu mulai dua ribuan sampai ke sekarang sudah yang trend itu overweight sama obese makanya itu yang disoroti sekarang oh overweight dan obese nah kalau berbicara obesitas berarti kan setau kita kita agak susah membedakan mana yang masih dalam tataran gemuk mana yang sudah masuk tataran obesitas nah sebenarnya pintu gerbang masuk ke obesitas tadi selain BMI tadi ada indikator lain gak sih dok? kalau cara gampangnya dan yang untuk mudahnya memang indeks masa tubuh tapi lebih bagus lagi kalau ada latihan komposisi tubuh karena orang yang beratnya normal pun kadang-kadang dia kelebihan lemak kita bisa tahu dari situ oke 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 kelebihan lemak nah betul tapi kalau berbicara obesitas itu sendiri satu kondisi yang seperti apa di dalam tubuh gitu kan karena kita gak ngerti kan sebagai orang awam kita taunya ya gemuk aja gitu kan entah karena faktor A, B, C kita gak ngerti tapi yang terjadi dalam tubuh itu seperti apa sih dok obesitas itu sendiri? kalau penyebab obese itu dia basicnya dua pertama yang kami namakan primer berarti itu cenderung ke lifestyle dia termasuk gaya makan terus pola hidup yang sedentari lifestyle seperti sekarang nah kalau yang kedua itu dia yang karena misalnya penyakit atau pengobatan ini kan kita gak bahas karena terlalu spesifik yang kita biasa bahas karena ini yang salah lifestyle salah makan nah itu salah lifestyle dan salah makan tapi gimana dong godaan junk food dimana-mana nih nah iya itu makanya kita kalau makan mesti mikir kalau misalnya kalau kita pengen suatu makan itu biasanya suatu yang manis atau asin dan asin konsekuensinya pasti digoreng itu yang harus diperhatikan dan asin-asin pun juga mengadung natrium juga bisa ya dok itu berbahaya sekali bisa hipertensi juga untuk jangka panjang oh oke oke tapi kalau berbicara tentang orang kan ini excuse ya dok ya ketika kita berbicara di tahun 2020 gitu banyak sekali restoran junk food dan mereka berpikir gini ah stres kerja nih kayaknya enak nih makan makanan yang mereka suka bukan yang sehat ya mereka suka akhirnya ketika makan mereka ngerasa bahagia tumbuh hormon endorfin bisa bahagia padahal sebenarnya fake gitu kan karena itu tidak baik untuk kesehatan apakah kemudian ini juga menjadi salah satu faktor risiko orang mengalami obesitas juga iya benar kalau masalah makan yang makan kotor istilahnya memang bisa meningkatkan endorfin tapi lebih bagus lagi kalau kita peroleh dari olahraga memang kadang-kadang ada orang yang malas gerak jadi larinya ke situ tapi sebenarnya lebih bagus lagi endorfinnya dari olahraga cuma orang yang sudah terlanjur overweight atau obes dia sudah terlanjur malas gerak duluan jadi ke situ terus semakin tambah berat badannya excuse lagi excuse lagi excuse lagi selalu yang kalori tinggi atau enggak gulanya tinggi atau kalori tinggi oke 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 berarti kalau berhubungan dengan lifestyle atau pola makan pola hidup yang tidak sehat seperti itu bagaimana kasus obesitas di Indonesia saat ini apakah juga lumayan tinggi juga saya pernah baca-baca artikel Indonesia bisa masuk 10 besar gitu kan itu sangat mengerikan sekali gimana kalau gini kalau kita kan pakai data ya kalau data yang kita pegang sekarang itu yang riset kesehatan dasar dari Kemenkes Kementerian Kesehatan nah itu dilakukan yang terakhir itu 2007, 2013, 2018 nah trendnya selalu meningkat tiap tahun 2007 kita masih 10,8% dari seluruh populasi nah kalau yang tahun 2013 sudah 14,8% kemudian pas 2018 langsung naik tinggi 21,8% orang Indonesia itu obes oke dari 10,8% 14,8% sehingga 21,8% langsung 21,8% dalam 5 tahun dalam 5 tahun berarti ini faktor-faktor terbesarnya di lifestyle tadi atau seperti apa sih? ya lifestyle kan termasuk makan juga sekarang ketersediaan makanan dan kemudahan mendapatkan makanan minuman pun jangan lupa tinggal klik aplikasi online langsung datang makan sudah tinggi kalori jangan lupa terus kita pesan minum minum juga tinggi kalori misalnya boba itu kan jelas-jelas tepung dia gula murni nah kita sekarang sekarang pun kita ngomongin saya mau minum kopi nah kopi 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 isinya susu full cream nanti tambah creamer nanti tambah yang whipped cream lagi kayak gitu jadi judulnya bukan kopi lagi udah macem-macem itu yang tinggi kalori yang kita sering gak sadar dan bahaya gula juga ya oke dok nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang risiko obesitas yang kayaknya ngeri banget ya karena dampaknya bisa ke komplikasi penyakit-penyakit yang lain juga ya dok ya baik saya rasa bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di adbincangsatidayaTV kami akan segera kembali masih bersama kita dokter M. Ingrid Budiman SPGK spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital dokter Ingrid kita kembali lagi kalau berpicara tentang obesitas apakah ini ada faktor genetik disana sehingga akhirnya ada faktor keturunan ketika orang tuanya ini obes atau gemung anaknya juga otomatis seperti itu atau tidak sebenarnya kalau genetik ada tapi penelitiannya cuma 20% yang berpengaruh sekali itu tadi tetap lifestyle tergantung pola makan dan pola gaya hidup misalnya kurang gerak nah yang biasanya yang diteliti itu misalnya papa, mama sama anaknya satu keluarga ini gemuk nah langsung dibilang genetik padahal kalau diteliti lebih lanjut misalnya mungkin yang dari keluarga itu mama, papanya mungkin memang dia gemuk terus kebiasaan makan itu ditiru sama anaknya bukan karena genetiknya tapi pola makan misalnya orang tuanya kebiasaan makan lahap anaknya pun akan meniru terus kalau misalnya orang tuanya suka ngemil anaknya pasti meniru juga sama habis itu mungkin biasanya konsekuensinya jadi habis makan kurang gerak nah anaknya juga niru habis makan cuma duduk doang main game main gadget bukan yang kayak aktivitas kayak sepedaan lari gitu-gitu jadi misalnya kita lihat satu keluarga pun semuanya obes mungkin yang berperan itu bukan cuma genetik ada faktor yang lain juga gitu apalagi di masa antara yang masuk sama keluar energinya gak balance gak balance apalagi di masa pandemi ini school from home study from home akhirnya banyak ngemil depan TV juga karena bosan juga sebenarnya kan bukan lapar tapi ingin makan karena bosan tapi saya suka juga lihat orang yang akhirnya sekarang mempengaruhi goes selama sih kita menaati pelaturan laluin tes gak masalah bagus kan dibandingkan kita kurang gerak yang penting protokol kesehatannya ya dok tapi kalau berbicara tentang obesitas ini ada pengaruhnya gak sih dok ke kesehatan organ tubuh kita yang lainnya kalau obesitas itu kan berhubungan sama sel lemak nih nah sel lemak itu jeleknya karena bisa ngeluarin zat-zat yang untuk menstimulasi peradangan nah masalahnya yang zat-zat itu kan dia beredar ke seluruh tubuh sama darah berarti semua organ bisa kena mulai dari kepala sampai kaki bisa nanti efek jangka panjang kan pelan-pelan sekarang gak terasa nanti baru muncul penyakit dan komplikansinya semua bisa komplikasi penyakit apa aja dok biasanya yang terjadi kalau yang menonjol pasti diabetes nah diabetes kan pertamanya gula darah naik sedikit nanti gak diperiksa gaya hidup gak diubah nanti jatuhnya ke diabetes sayang terus penyakit jantung dan pembuluh darah jangan lupa kalau jantung kayak serangan jantung pembuluh darah kayak darah tinggi struk nah terus dari darah tinggi nanti atau yang diabetesnya bisa mengarah ke sakit ginjal juga atau misalnya yang kalau diabetes bisa rusak matanya terus gangguan pernafasan juga pertama mungkin dianggap biasa kalau ngorok orang gemuk ngorok biasa lama-lama kalau sudah berat itu kalau misalnya tidur tuh biasanya pasien datang pasangannya yang sadar selama ini mereka tuh merasa tuh biasa nanti saya tanya baru oh iya dia kalau tidur suka kayak berhenti nafas ditepok baru nafas lagi kayak gitu yang banyaknya lemak disini itu yang bahayanya terus kalau misalnya yang diabetes kan yang organ pankreas kalau yang gagal ginjal ginjal terus yang biasa itu jari-jari juga pada luka nanti kan lama-lama kalau gulanya gak diobati baru jadinya parah oke jadi semua bisa kena semua bisa kena makanya termasuk sendi orang obes bisa datang sama aduh dok saya sakit kaki karena menahan berat beban tidak seimbang yang cuma sendi segini harus menahan beban yang terlalu besar oke jadi efeknya sangat banyak sekali oke nanti kita akan lanjut lagi bahasnya kita DM Instagram dulu kan ada DM Instagram kita coba lihat ke layar kita baca dari at lusinda underscore 32 berat badan saya 58 kg tinggi 145 waduh sering mengalami susah tidur susah nafas dan kadang nyeri di dada bagian tengah dan kiri bawah hasil MCU saya mengalami obesitas tahap 1 apa memang ini dampak obesitas mbak Lucy 58 tinggi 145 dari BMA IMT nya aja sudah obes ya obesitas itu kalau yang dari gejala ini gejala khas yang baru maksudnya ini mungkin belum yang parah sampai muncul penyakit tapi udah ada keluhan susah tidur itu kan tadi yang sel-sel lemak mengeluarkan zat peradangan nah itu kan berpengaruh pada semuanya termasuk bisa jadi gelisah jadi insomnia nah terus nanti sedangkan itu tuh kayak muter nih misalnya gara-gara obes nih banyak zat peradangan susah tidur nah keadaan kurang tidur pun bisa menganggu hormon yang besoknya menyebabkan nafsu makan meningkat jadi muter lagi disitu muter lagi ya makanya harus cepat-cepat diturunin terus masalah susah nafas nah mungkin karena kelebihan lemak disini tadi misalnya kayak ngorok atau memang udah ada gangguan pernafasan pada saat tidur cuma belum disadari nah terus masalah yang sakit lambung sama yang di dada tadi nyari dada itu bisa dua kemungkinan yang paling ringan kita maunya mungkin sakit lambung dan yang namanya gerd yang asam lambung sama makanan balik lagi ke sini itu yang paling ringan kalau yang jeleknya mungkin sakit jantung tapi semoga yang ringan dulu yang itu masih gara-gara ketekan sama lemak yang berlebihan jadi yang asam lambung sama yang makanan yang di sini itu naik lagi ke sini makanya rasanya panas ada rasa terbakar gitu ya sama yang di kiri itu lambung yang harus dilakukan oleh Mbak Lucy kira-kira apa ini dok? kalau itu tadi kan yang sudah di MCU ya cuma bilang obesitas jadi saya asumsikan berarti itu parameter labnya berarti darahnya normal semua nah kalau gitu berarti syukur cuma masalah berat badan saja nah itu harus diturunin berarti makannya harus dijaga sama olahraga intikan balance kalori itu harus defisit kita kurangin makan dan keluar kalori lebih besar pertama sih misalnya kalau pasien datang saya pasti tanya dulu makannya apa polanya gimana baru kita bisa benerin yang mana yang salah makanya kalau misalnya pasien datang kita maunya jujur dan ingat apa yang dimakan maksudnya mungkin pasien gak bermaksud gak jujur tapi dia lupa saya ini makan apa saya minum apa kayak gitu oke tapi sebenarnya menurunkan berat badan yang ideal untuk mereka yang obesitas itu standar idealnya atau normalnya masih di tahap wajar itu berapa kilogram sih satu bulan atau berapa lama gitu kan karena ada sekarang ya bukan apa-apa yang slimming-slimming gitu obat-obat untuk menurunkan berat badan seminggu bisa 10 kilo kan ngeri banget gitu kan itu berapa sih dok idealnya kalau penurunan berat badan pada orang obes kita range 2 sampai 7 kilo per bulan kita kan maunya turun perlahan tapi pasti dan supaya tujuannya bisa maintain gak mau misalnya turun langsung itu terus pas lepas diet langsung naik lagi kita gak mau harus turun pelan-pelan supaya dia bisa pertahankan dan badannya terbiasa otaknya juga terbiasa makan porsi segitu dia udah kenyang dia udah puas dengan makan segitu nanti supaya turunnya pas dan pada saat sudah mencapai berat badan normal dia bisa pertahankan jangan turun begini langsung naik lagi kita mau kalau gini gini terus stabil turunnya supaya tercipta habit juga di pikiran dengan makan segini cukup gitu ya jangan bodi sedan tapi tankinya terk gitu ya nanti besar lagi lebih besar lagi oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari mbak Lucy ya seperti itu dan semoga bisa menerapkan pola hidup yang lebih sehat dan juga tidak obes lagi oke dok tapi kalau kita berbicara tentang obesitas gitu ya kalau untuk orang-orang yang sudah lanjut usia atau sudah berumur mungkin mereka tidak obesitas pun mereka punya risiko penyakit degeneratif apalagi dengan obes tentu kasusnya akan lebih meningkat risikonya gitu tapi kalau untuk anak-anak sebenarnya penyakit apa saja yang mungkin bisa muncul ketika anak-anak mengalami obesitas kalau anak-anak itu gini dia risiko penyakitnya sama tapi ketambahan sama risiko terjadi penyakit reproduksi karena kan pada saat pertumbuhan dan saat pubertas disitu hormon pertumbuhan kan berkembang termasuk yang mengatur reproduksi nah disitu bisa sangat terganggu organ reproduksinya selain tadi ya yang misalnya penyakit jantung risiko tetap ada anak-anak saya ada beberapa pasien saya yang umur 20 sudah diabetes karena dari kecilnya sudah obes kayak gitu jadi kan misalnya nih kita obes mulai umur 20 misalnya komplikasinya muncul 20 tahun lagi kita sudah 40 misalnya nah tapi kalau misalnya dia sudah obes dari SD 20 tahun lagi masih umur 20 belum 30 udah ada penyakit kayak gitu jadi karena dia sesuatu yang muncul dalam jangka waktu lama jadi kalau dia misalnya dimulai pada saat umurnya masih kecil jadi kan dia komplikasi penyakitnya muncul pada saat muda bisa diabetes lah nanti serangan jantung ada pasien juga umur 20 tahun sudah serangan jantung kayak gitu sekarang beda sangat mengerikan sekali ya bagaimana kemudian umur 20 tahun sudah kena diabetes berarti anak-anak kecil yang sekarang yang gendut-gendut karena biasanya aduh lucu lucu ya lucu sementara aja karena itu bisa bahaya juga ya dok kasihan iya kasihan nanti kan bisa pertumbuhannya terganggu juga oke kalau dilihat dari kecil memang mengganggu tumbuh kembang si anak sendiri sehingga bisa ada penyakit kayak diabetes di umur 20-an kan sangat mengerikan sekali ya serangan jantung juga apalagi masih muda masih produktif harusnya masih sehat-sehatnya tapi sebenarnya apa sih aktivitas yang boleh tidak boleh untuk mereka yang mengalami obesitas dok apakah kemudian ada batasan-batasan orang yang mengalami obesitas ini gak boleh gini gak boleh gitu gitu kalau obes yang pasti pertama banyakan datang udah mengeluh sakit kaki jadi pasti kita anjurkan yang low impact nah paling bagus sebenarnya berenang cuma kalau kondisi kayak gini mungkin kalau yang punya kolam renang sendiri rumah gampang tapi kan kalau keluar susah masih PSBB nah itu kita bisa anjurkan untuk sepeda lebih bagus lagi sepeda statis karena bebannya bisa nol dulu karena kita targetnya itu sesuai mampuan kita gak usah muluk-muluk bapak harus segini-segini gak usah dulu sesuai mampuan maksudnya lumayan misalnya dari yang dia cuma duduk-duduk nonton TV dari dia sampai dia beban nol kan lumayan selalu targetnya sesuai mampuan dulu nanti kalau udah berapa bulan baru kita set berapa lama olahraganya apa tapi selalu mulai yang low impact kalau misalnya gak bisa berenang sepeda statis yang bebannya nol kalau enggak sepeda yang di luar boleh tapi jangan yang mendaki dulu kali yang lurus dulu nanti kan terlalu ini terlalu besar pompa jantungnya juga mungkin belum bisa oh itu juga pompa jantungnya ya iya karena orang obes itu sudah ada risiko untuk darah tinggi juga terus nanti boleh kayak yoga pilates tai chi itu aman karena low impact nah terus untuk menjaga sendi juga yang kita hindari yang high impact tadi contohnya kalau misalnya tadi dibilang yang kayak skipping itu cepat nurun berat badan memang cepat cuma kita perhatikan dulu kalau misalnya berat badannya masih terlalu tinggi jangan dulu yang kayak skipping kayak jumping semua yang berhubungan sama lompatnya jumping jack squat itu yang terus sama lari lari itu high impact untuk sendinya nanti enggak bagus berarti yang punya rewayat osteoporosis osteoartritis juga tanpa sakit lampu merah oke nanti kita di SMS selanjutnya kalian bahas kalau tadi kita obesitas sekarang kita fokus bagaimana tips untuk menjaga berat badan yang ideal ya baik bagi anda bersama yang memiliki pertanyaan anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di Bincang Sati Daya TV kami akan segera kembali baik anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini risiko obesitas bersama dengan dokter M. Ingrid Budiman SPGK spesialis gizi klinik dari Betsaida Hospital dok di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk menjaga berat badan ideal meskipun mungkin kita suka nge-meal suka makan tapi bagaimana caranya supaya tetap berat badannya ideal pasti konsumsinya yang sehat-sehat oke kita lihat yang pertama buat rencana ini untuk makan juga harus buat rencana ya harus ada meal plan oh gitu gimana ini kalau kita buat rencana pasti pertama menentukan kalori dulu nah kalori dulu misalnya kita berat badan yang udah normal dalam range normal itu laki-laki sama perempuan beda kalau perempuan biasanya dikali 25 kalau laki-laki laki-laki 30 kalori nah itu yang untuk kayak orang kerja kantoran untuk yang santai yang gak terlalu berat kerjanya itu kali 25 sama 30 nah setelah itu baru kita bagi tuh dalam 6 kali makan kesekasarnya 6 tapi sebenarnya 3 makan besar diantara itu ada 3 cemilan buah nah nanti 3 makan besar itu dia per 6 jam di jam ketiga itu ada 9-1 buah oke 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 berarti kalau saya sering denger gak tau ini berlaku juga atau gak AKG itu juga penting gak sih kecukupan gizi kita kita menakar sendiri gitu bisa bisa tapi nanti disesuaikan sama aktivitas kadang-kadang yang kelebihan misalnya kita ukur kita aktivitas sedang sedangkan kita aktivitas air ringan lama-lama jadi berat badannya bertambah oh gitu ya harus disesuaikan dengan aktivitasnya oke kita lanjut selanjutnya tetap makan nah ini tetap makan maksudnya gak boleh dirapel gitu mungkin ya gak boleh dirapel gak boleh ada yang diskip sekarang kan trennya saya makan misalnya cuma pagi-siang malam enggak nah ini kan maksudnya makanan itu nutrisi berpengaruh pada metabolisme badan terlalu maksudnya terlalu kompleks bukan cuma makan enggak makan enggak bukan selalu ada irama badan ada juga yang metabolisme nutrisi nah itu kenapa tujuannya dibagi 6 total jadwal makan supaya metabolisme kita bagus dan hormon kita yang mengatur makan juga bagus misalnya kita skip satu waktu makan nah nanti di jadwal makan berikutnya nanti napsam makan meningkat dan kita cenderung over makannya dan kalorinya pasti lebih tinggi disitu makannya tetap dibagi 3 kali makan besar 3 kali selingan oke sarapan yang paling baik itu sebelum jam berapa makan siang sama makan malam kalau yang ideal jam 6 sampai jam 7 pagi terus itu terus kalau yang sarapan makan siang 12 sampai jam 1 terus makan terakhir 6 sampai jam 7 kalau mau ngemil malam-malam misalnya lapar boleh makan buah lagi jam 9 buah 1 aja kalau makan buah sekitar setengah jam sampai sejam sebelum tidur itu masih boleh enggak sih dok? kalau tergantung porsiannya kalau porsi buah sekitar 100 gram kecil ya sedangkan cenderung orang makan saya makan buah loh dok saya gemuk ya makannya 2 piring sama aja kita satu porsi kecil sama aja tergantung porsinya juga ya walaupun sehat kalau kebanyakan juga enggak bagus kalau sayur banyak boleh sayur banyak boleh ya oke oke kita lanjut ganti menu nah ini mungkin ada kepikiran kita juga ya kayak mungkin ah ini bosen jadi akhirnya enggak mau makanan sehat ganti-ganti menu juga oke ya iya kalau misalnya gini kan ada golongan makanan ada golongan karbo protein sama sayur buah gitu nah misalnya dari cara masak saja kan sudah sangat mempengaruhi misalnya kita contohnya satu potong ayam deh satu potong ayam yang bagian daging saja dibandingkan kita satu potong ayam yang ada kulitnya itu kalorinya sudah 3 kali lipat jadi ceritanya bahkan bukan ganti menu tapi kita buangin aja kulitnya langsung dia sepertiga kalorinya sama misalnya kalau yang yang goreng-goreng misalnya kalau misalnya kita kentang goreng kalau misalnya kentang itu satu porsinya itu dia harusnya 175 begitu kita goreng dipotong-potong goreng bisa 400-500 kalori dia 3-4 kali lebih banyak jadi barang yang sama cara masak saja yang kita ganti pun sudah langsung berkurang kalorinya oke 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 kita lanjut selanjutnya jangan lupa sarapan nah ini kemudian yang banyak skip apalagi untuk orang-orang di kota seperti Jakarta ini kayaknya pagi kan sudah aduh itu hektik banget gitu kan everything is in a rush gitu jadi kayak aduh I skip the breakfast ini gak bagus juga beratnya gak bagus karena tadi itu masalah metabolisme dan pengaturan hormon nanti kan apalagi pagi kita waktunya beraktifitas pakai otak pakai otot semua di situ nanti kalau misalnya kita mungkin orang merasa bisa tapi kan lebih optimal kalau dia ada makannya dan untuk mencegah supaya jangan nafsu makan terlalu meningkat pada saat siang sarapan yang baik itu yang seperti apa sih mungkin ada yang sarapannya cuma susu sereal oatmeal atau buah atau adanya juga bahkan mungkin makan nasi padang pun bisa bagi itu yang idealnya seperti apa sih yang bagus kalau tiap kali makan bukan cuma makan pagi tiap kali makan harus lengkap seimbang namanya bukan kita kurangin apa nah dari golongan karbo boleh nasi boleh misalnya halvermouth boleh roti boleh kentang di situ boleh itu baru-baru karbonnya nah protein jangan lupa sering makan pagi orang lupain protein nah itu bisa ayam daging telur ikan di situ terus nanti jangan lupa ada sayurnya sama buah susu kedelai itu bagus gak sih? susu kedelai bagus cuma nanti diperhatikan kandungannya kadang-kadang ada yang kandungannya kurang bagus karena sering banget pagi-pagi kalau saya lewat mau berangkat kerja itu banyak yang jual susu kedelai kayaknya menarik untuk yang itu ya bukan dalam kemasan oke kita yang terakhir fokus nah ini yang kemudian apa yang menjadi agak kurang juga orang gak fokus dan konsisten untuk menjaga pola makan sudah kita sebutkan berarti emang harus fokus gak sesekali doang ya berarti dok ya masalah fokus berarti itu masalah dia akan konsisten dan waktu makan dia harus fokus pada makanannya gak dianjurkan misalnya TV atau gadget pada saat makan kita harus fokus waktu makan supaya kita bisa menikmati dan supaya gini kalau misalnya kita sambil nonton cenderung kita langsung cepat-cepat makannya nah sedangkan perlu makanan itu setelah masuk lambung perlu waktu untuk sinyal kenyang ke otak jadi semakin lama kita makan semakin sedikit jumlah sedangkan kita udah kenyang nah kalau misalnya kita nonton atau main gadget cenderung kita sudah gak terkontrol apa yang kita masuk masuk belah mulut makanya harus disadari apa yang dimakan itu jadi benar-benar pas makan istirilahnya kayak sakral gitu loh jadi makan doang berarti ada prosesinya ya makan doang makan gak boleh nonton gak boleh apa-apa kayak gitu oh apakah ini kemudian menjadi penyebab anak-anak banyak obesitas karena mereka makan sambil nonton di gawainya di gadgetnya itu bisa dan setelah itu mereka main lagi snack lagi kan dan mainan anak sekarang kan bukan yang banyak energi keluar cuma duduk saja makanya harus fokus ke makanannya nikmati sambil bersyukur yang mengunyahnya 40 kali sambil bersyukur juga Tuhan sudah memberikan rezeki kita baik terima kasih dokter Inggris sudah hadir semoga kita semua terbebas dari obesitas dan saya sehat terus ya saya sehat terus juga untuk dokter dan salam untuk keluarga di rumah baik pemeriksa bagi anda yang memiliki kritik dan saran anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau anda bisa follow media sosial kami di atbijangsaatidai.tv saya Raden Madlias pamit sampai jumpa dan selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati